Intro Raja Haji adalah putra daeng celak yang dipertuan muda Riau II yang menjabat pada periode 1729 sampai 1746 Ia dilahirkan sekitar tahun 1727 di kota lama Hulu Riau Ia dibesarkan dalam lingkungan sosial yang berpegang teguh pada adat istiadat Raja-Raja Melayu Riau Dalam lingkungan inilah Raja Haji tumbuh dan berkembang menjadi seorang bangsawan Melayu dan dipersiapkan untuk meneruskan jabatan yang diturunkan dari pihak ayahnya Layaknya sebagai seorang putra dari suku bangsa yang selalu dikelilingi oleh samudera Raja Haji mempunyai jiwa dan sifat-sifat bangsa Indonesia yang asli yakni kegemaran mengarungi samudera dengan meluasa Jiwa asli yang berani dan merdeka diisi dengan semangat perjuangan Islam yang diterima dari nenek moyangnya dari kedua belah pihak ayah dan ibunya Islam yang bersifat militan sebagai yang dianjur-anjurkan oleh para penganjur Islam dan ahli tasawuf Berkat sifat militan agama Islam maka terdapat jiwa yang kuat dan tangguh dan terciptalah suatu pribadi yang berwibawa berani dan bijaksana Raja Haji diangkat menjadi engkuk kelewana yang bertugas menjaga keutuhan dan keamanan segenap wilayah kekuasaan kerajaan Riau sebagai pembantu dan pendamping yang dipertuan muda daeng Kamboja dalam tugas-tugasnya Waktu Raja Haji dilantik sebagai engkuk kelewana pada 1749 ia baru berusia 22 tahun Namun, dalam usia remaja itu Raja Haji telah banyak menimba ilmu agama maritim dan perdagangan layaknya seorang pemuda dari suku bangsa yang kehidupannya selalu dikelulingi oleh lautan Ketika daeng Kamboja yang dipertuan muda Riau ketiga wafat Raja Haji dilantik sebagai yang dipertuan muda Riau keempat pengganti daeng Kamboja pada tahun 1777 Ketika Raja Haji menjabat kedudukan yang dipertuan muda Riau keempat Kerajaan Riau masih merupakan suatu kerajaan yang merdeka di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah ketiga dengan wilayahnya meliputi Johor termasuk Singapura kemudian Pahang dan seluruh kepulauan Riau dan Lingga Sementara itu kekuasaan Belanda di Melaka sejak tahun 1641 telah semakin kuat dan telah mampu menguasai perairan pelayaran dan perdagangan di Selat Melaka Sekitar awal tahun 1772 Inggris telah hadir di daerah Selat Melaka dalam usaha mencari sebuah pangkalan bagi syarikat dagangnya di daerah Asia Tenggara Seorang pegawai syarikat dagang Inggris bernama Francis Light telah membuat hubungan dengan Sultan Kedah dari hubungan ini Sultan Kedah telah menawarkan kepada pihak Inggris sebidang tanah di bagian pantai hingga Pulau Pinang Belanda yang sejak tahun 1641 berada di Melaka mengetahui hubungan baik antara Inggris dengan Kedah ini merasa khawatir Karenanya untuk memperkuat kedudukannya di jalur dagang Selat Melaka Belanda bermaksud memperluas daerah pengaruhnya dengan mengadakan ekspansi di Kerajaan Riau Raja Haji mengadakan perjanjian bersama Belanda salah satu isi perjanjiannya yaitu mengenai kapal asing yang disita Belanda atau Kerajaan Riau harus dibagi dua antara Belanda dan Riau namun perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda Raja Haji berusaha untuk membicarakan hal tersebut dengan gubernur Belanda di Malaka tetapi gagal Pada 6 Januari 1784 pasukan Belanda mendarat di Pulau Penyengat tanggal 27 Januari 1784 seluruh kekuatan Belanda ditarik ke Malaka kemudian pada 13 Februari 1784 Raja Haji mengerahkan pasukannya untuk menyerang Malaka mereka mendarat di Teluk Ketapang setelah bantuan datang dari pasukan Sultan Selangor Raja Haji mulai melawan Dalam kondisi yang hiruk pikuk Belanda mendapat bantuan dari armada yang dipimpin oleh Jakob Peter van Bram Pertempuran pun meletus pada 18 Juni 1784 Terima kasih telah menonton! Raja Haji Fisabinillah gugur dalam pertempuran tersebut bersama kurang lebih 500 pasukannya jenazahnya dipindahkan dari makam di Malaka atau yang kini masuk wilayah Malaysia ke Pulau Penyengat oleh Raja Ja'far yaitu putra mahkotanya pada saat memerintah sebagai yang dipertuan muda Keberaniannya ini kemudian membuat Raja Haji Fisabinillah dianugrahi gelar pahlawan nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden pada 11 Agustus 1997 Untuk mengenang jasanya nama Raja Haji Fisabinillah juga diabadikan menjadi nama bandara internasional di kota Tanjung Pinang dan nama masjid di Selangor, Malaysia terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!